Intro 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo perkenalkan nama saya Yirvan Asidik Alumni SETT atau Kondimu Vickly Tahun ajaran 2014 Kesibukan saya saat ini adalah Sebagai Android Developer di salah satu perusahaan IT di Depok Yang bernama Lenkurah Intro Kenapa SETT atau Kondimu Vickly? Kenapa SETT atau Kondimu Vickly? Karena SETT atau Kondimu Vickly merupakan salah satu kampus yang berfokus di bidang IT Dimana di kampus tersebut juga memiliki jurusan teknik informatika yang mana Memang sesuai dengan keinginan dan minat saya saat mencari kampus yang berfokus di bidang IT Intro Intro Apa sih kelebihan dari jurusan yang saya ambil di teknik informatika di SETT atau Kondimu Vickly? Kelebihan dari teknik informatika ini adalah Sebanyak yang memiliki baru yang sangat menunjang di bidang IT Seperti halnya Java Programming, PHP Programming, JavaScript, dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan di dunia kerja di bidang IT tersebut Intro Intro Dengan teknik informatika ini Prospek di dunia ini juga sangat membuka luas Dimana di dunia kita saat ini Kebutuhan untuk programmer-programmer muda itu sangat dibutuhkan cukup banyak Sehingga saat kita belajar tentang teknik informatika ini Kita akan sangat dibutuhkan di dunia manapun saat ini Intro Alhamdulillah selama saya kuliah di SETT atau Kondimu Vickly Semua hal yang saya dapatkan di kampus tersebut Sangat berguna dalam dunia kerja Dimana hal-hal yang cukup kompleks seperti programming Dan belajar tentang kepemimpinan itu sangat dibutuhkan di dunia kerja Sehingga saat saya terjun ke dunia kerja itu sangat berguna sekali Dan diimplementasinya secara langsung Seperti ini Pesan-pesan untuk SETT atau Kondimu Vickly Semoga SETT atau Kondimu Vickly Semoga SETT atau Kondimu Vickly Kedepannya terus berkonsumsi besar dalam perkembangan dunia IT Dan lebih dinamik liasa 3 kata untuk SETT atau Kondimu Vickly Always be the best That's my story How much? How much? How much? How much? How much? How much? Terima kasih.